Halo ini betul saya ingat dulu ini Jadi tadi total belanjaannya tuh 83 euro 51 cent Halo sudah sudah apa kabar Ibu RTB sama Rombongan Kita muncul lagi di hadapan layar kalian So jadi vlog kali ini nih Kita mau ajak kalian pergi ke Toko Asia Yang kemarin ikuti saya punya live di Facebook Pasti tau hari ini saya pergi ke Toko Asia Ini sekarang sore jam 5.15 sekarang Dan sebentar tutup jam 6 Untungnya dekat jadi kayaknya kita masih bisa dapat Belum tutup nanti pas kita sampe Karena saya harus tunggu beberapa RTB selesai kerja dulu Baru kita bisa pergi Makanya ini sudah mau dekat-dekat tutup Baru kita pergi Karena seperti biasa kalo pergi belanja-belanja tuh Saya lebih senang kalo bersama teman Teman? Hei teman? Maksudnya ada yang temani Maksudnya bukan teman-teman begitu Tapi ada yang temani gitu Oke sudah jadi sekarang ini kalian lihat pemandangan Kebetulan hari ini cuaca bagus sekali Jadi selamat menikmati pemandangan Sampai ketemu masih nanti Om Tante liat kakak Mika punya muka itu eh Dapet coret-coret tadi di sekolah Ceritanya kan tadi dia jadi bang gitu Tapi sudah mulai kita hapus Karena tadi dia tidur siang eh Dan tadi sebelum jalan kita mau hapus Dia tidak mau Jadi kasih tinggal di tutup gitu ya Diundur ya pasangkan nafas Pindah Jadi karena bulan ini kan kak nafas Nanti minggu depan itu mereka pake poster Nanti buku gue Nanti gue bisa pake poster Buku ente rekamkan Nanti ini Tapi kita masih minggu Bikin poster apa? Kita sudah sampai Oke jadi sekarang mau pergi ke toko asianya Kakak Mika Hehehe Oink 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 Ceritanya babi jadi oink oink Tiba-tiba cilik nih dorong Tante Hehehe Oh Mika yang mau dorong Masuk toko Masuk toko Sepeda-sepeda enak Antri disini Antri lagi patik disini Apa itu Mika? Dia udik ini dan kucing-kucing Ayo lanjut kita belanja Disini Disini kita disambut dengan singkong-singkongan Ada pisang Pisang Papa pisang Saya mau ambil 5 Tapi ini cuma 4 yang di tangan Karena tidak cukup Tambah 1 lagi Eh tidak Ambil 4 saja Tuh dapat serai juga Ciri-cirikan Mika selalu Udah sudah tahu tempatnya Hehehe Taruh di keranjang dan Kita harus membeli Jadi jangan lupa Di sini lagi-lagi Rompong ini Tuh sampai ke sana Di bagian sini Mana Mika Ini saya lupa sama beli apa Kayaknya kita harus pergi ke bagian sayur-sayur situ Dan yang pastinya durian itu pasti Kita masih ada kecap Masih ada kecap Masih ada kecap Ambil kecapnya kecap habis Kita punya sambal botol juga habis Jadi harus ambil Sambal botol Ini 2 euro 99 cent Ini papa Papa Bapak RT lagi cari sambal yang lain lagi Ada pemodel Cie-Cie baru potong rambut Cie Mika Hah? Ini anak pondan ini Dia anak apa lagi namanya Si Venti Ini Itu Sander Bapak RT kira yang ada di rumah itu salah Ini He Apa itu? Ya ampun dia angkat ini juga Jadi lagi-lagi menuju ke per durian-durianan ya Ini Saya mau ambil yang SMS Yang Montong premium Lihatnya berapa nih Mana durian? Oh 12 euro 99 cent Dan lagi-lagi ini Oh my god Oh my god Ini duriannya saya ambil 2 Wuuu Karena terakhir waktu sambil yang ini tuh rasanya enak Saya mau ambil 2 Nanti yang satu saya mau kasih Bapak RT dengan Mika coba Dan satunya saya Tapi kita lihat kalau mereka bisa Kalau tidak berarti saya kasih habis semuanya So So Eh berat Taka sanggup saya ini Bapak RT yang harus pegang So Karena kita punya kerupuk juga sudah habis Sekarang saya mau ambil kerupuk Mana itu kerupuk yang ada cabai-cabainya 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 Ini kenapa saya pemaskan tuh turun-turun nih Bentar-bentang kita pesek ya Mana itu kerupuk yang ada pedis-pedisnya Bapak 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 Sebing ini Kalau ini Betul Saya ingat dulu ini Ini kita punya emas sayur dulu Bilangnya ini kerupuk asmara Hehehe Ya ampun Dia terselit di atas sana Ini maksudnya saya ini Kerupuk pedis Bapak Saya mau ambil cabai hijau juga Ini Untuk makan dengan gorengan Anak cabai-cabai yang Taruh Ya taruh di keranjang kan Hehehe Ini ada baby Tuh 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 Kalian lihat saya Saya mau ambil ikan Tapi saya bingung ikannya yang mana Yang saya mau ambil Tuh Ikan-ikanan semua tuh Ada udang juga Udang udangan Tuh Itu apa ya Ikan apa itu Cumi kah Cumi Oh cumi yang usah dipupas kulitnya Astaga Saya mau ambil ikan Tapi tidak yakin Jadi ambil satu yang ini saja Dulu untuk coba-coba Tuh Tuh Ini Murah juga Jadi Yeay Papa Aduh Tangan bawa Wow Ini sudah ada di sini Ini dong Berarti kakak ini Nanti dia borong Ini Pasolnya Padahal Pesan khusus Dari kakak Nona Merauke Akhirnya Dapat ini Saudara-saudara Tidak Mika 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 dia hantam Ambil semua itu Permen-permen Baru dia ambil Satu buat mama Satu buat papa Satu buat dia Saya ada lihat Daun kemangi Saya mau coba Katanya dari Thailand Semoga dia punya aroma sama ya tidak ada konggung jadi padahal saya lagi menghayal makan konggung cah ini nah sekarang saya mau cabai karena kita punya cabai juga sudah habis di rumah ini satu sama rumah ini daun kemaninya semoga rumahnya sama ya ya saatnya bayar-bayar Mika eh terus itu dia mau jadi kita isi sendiri disini disediakan apa dos bekas begitu supaya tidak terlalu banyak pemakaian plastik terus juga dosnya mereka tidak rempeng-rempeng buang kalau di Indonesia enaknya kita diisikannya jadi kita dapat hadinya om tante tuh kayaknya saya mau coba apa ya oh ini kayaknya enaknya sudah selesai saatnya kembali ke rumah om tante lihat ini ada yang sudah bangun matanya menyala mata melotot kenapa itu ribut-ribut ya ribut-ribut ya bunyi-bunyi mobil ya kasihan ini dia punya jerawat separuh kering muncul lagi yang baru padahal sekarang setiap kali kalau dia minum susu habis itu saya lap dia dengan air hangat tapi kasihan ini eh om tante lihat dia punya muka eh jerawatan sampai kuning-kuning kasihan itu kenapa maka menyala begitu itu kan eh 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 Bapak RT dengan Mika sudah semaksud bareng-bareng so wow hati-hati eh lihat itu desu pegang depu coklat itu om tante eh apa itu Tunggu Elora sudah santai Tunggu Elora sudah santai tinggal kakak Mika pasang seatbelt eh aduh-duh telan-telan papa kasihan deh habis Bapak RT dia sengsara ya di situ kalian lihat aku gaya berdiri ya di situ dia berdiri dan diantara situ tuh ada air jadi kayak bukan got cuman ada genangan air tuh kalian lihat ada genangan air tuh jadi Bapak RT dia sengsara makanya lihat Mika tersiksa juga tadi Bapak pasang seatbelt eh 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 saatnya kembali ke rumah ini Bapak RT lagi bayar parkir dulu karena dia bayarnya apa dia bayar otomatis gitu tunggu tadi pas parkir dia sudah kayak login 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 toh ya terus abis itu nanti dia punya apa akun untuk parkir begitu jadi kalau ada tempat parkir yang bisa pakai pakai app begitu by the way ini udah tadi saya pakai kamera HP untuk bikin vlogging ya saudara-saudara dan sekarang saya pakai kamera depan sekarang juga sudah gelap sudah mulai gelap di luar jadi kalau kalian lihat ada noise ada bintik-bintik begitu dimaklumi saja kamera depan bersihannya tuh kalian lihat sudah mulai gelap toh sekarang jam enam lewat lima jadi sekarang akhirnya kita sudah sampai di rumah dan kalian lihatin kita bebelanjaan tadi lumayan ya selesai saudara-saudara jadi saya mau cek satu-satu semoga bakal tadi tidak lupa ini bono ini ada tuh ada jadi karena kayaknya tadi saya tidak kasih semua jadi kita kasih keluar lagi kalau yang saya sudah taruh harga saya tidak perlu lagi cantumkan harga jadi tadi kita ambil kita saya ambil durian durian montong premium 2 terus ini pisang tadi rencana mau ambil lima terjadi ya jadi cuma ambil empat saja seri daun kemanyi ini kerupuk ini kerupuk kenangan dulu waktu kita tinggal di asam polisi di remu sorong itu biasa kita punya mas sayur namanya Mas Budiman dia kalau datang jualan sayur pakai dia punya sepedaan dalam itu dia jual juga ini kerupuk tapi yang dia sudah goreng ya jadi ini untuk kita mengenal masa-masa di asam polisi dulu saya yang menyerangnya kerupuk asmara yuk kerupuk asmara ini Mas Budiman pas nama ya terus ini kita punya saus sambal ada kecap juga ini tadi apa gratis karena kita punya total belanjaan tuh lebih dari 50 euro ya terus ini Mika yang ambil yang tante ini juga ternyata tadi dia ambil kambal ulek 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 ternyata 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 kambal ulek ini cabe cari carian dari sini saya ambil tadi kayak asor begitu tuh dan ini tadi Mika yang ambil tante nanti pokoknya saya tinggal taruh harganya di sini atau di sini atau di atas pokoknya nanti saya taruh saya ternyata 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 cari lagi di sini dan saya kasih totalnya saja ini ini juga kerupuk singkong pedas rupuk singkong pedas ada kerupuk asmara ada kerupuk singkong terus ini saya punya cabai hijau supaya kalau nanti saya bikin goreng-gorengan itu ada teman makan ya cabai hijau seperti itu ya ampun ini bapak Rp ambil sambal berapa jenis ke sambal setan saudara-saudara ih sakit deh sambal setan jadi ini ikan harus saya taruh dalam dos dalam karton sini supaya meja tidak busuk supaya meja tidak bau ya terus ini juga tadi Mika punya apa Hello Panda kabar apa ini sama ini juga yang tadi Mika ambil nih ada permen di dalamnya gitu jadi tadi total belanjaannya tuh 83 euro 51 sen kalau kalian lihat yang bikin mahal nih duriannya karena duriannya nih satu begini ini 12 euro 99 sen jadi dikali dua 25 euro 98 sen uh lala ya dadah yang penting ngidam terobati ngidam ibu minis buih terus juga nanti saya mau lihat bapak RT dengan Mika kalau mereka mau nonton kayak gimana karena waktu saya ingat ada yang bilang saya kasih saran bilang saya kasih coba bapak RT dengan Mika durian jadi kalian mau lihat mereka punya reaksi semoga nanti mereka mau coba ya oke sudah 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 terima kasih kalian sudah temani kita tadi belanja ke toko Asia kalian juga tadi menikmati pemandangan saya di perjalanan semoga bisa menikmati berwaktu kosong kalian dengan saya di raja dan juga bisa dan juga bisa mengobati rakyat penasaran kalian mungkin untuk membandingkan harga yang ada disini dan yang ada di tempat timur kalian saya harus ketika saja onsiga bersama ya di Indonesia dan di Malaysia jadi , dimana saja pokoknya jadi oke sudah網 Instagram Mika tutup saya sudah sudah ... Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.